Warga perbatasan Indonesia dan Timur Leste di Desa Sadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mendapatkan pelayanan pengobatan gratis dan pasar murah. Kegiatan yang digelar oleh kepolisian, TNI, dan juga pemerintah setempat ini diharapkan bisa meningkatkan kerjasama untuk membangun kawasan perbatasan. Warga Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto, Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur ini mengantri untuk mendapatkan pengobatan gratis. Pengobatan melibatkan beberapa tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Ada tiga dokter yang melayani warga miskin yang datang dengan berbagai penyakit. Selain pengobatan gratis, warga juga dilayani meski hanya untuk memeriksa tekanan darah. Saya sakit, saya, saya, diperubatan, gratis, senang. Selain pengobatan gratis, Polres Belu juga membagikan sembako gratis terhadap lebih dari 500 warga Desa Sadi. Warga juga bisa membeli berbagai kebutuhan di pasar murah yang digelar oleh panitia. Kegiatan ini adalah bagian dari bakti sosial di daerah perbatasan dalam rangka hut Bayangkara ke-72. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan juga akan terjalin hubungan baik, sehingga pembangunan di kawasan perbatasan bisa lebih ditingkatkan. Harapannya bahwa untuk institusi TNI Polri, kami bersinergi bersama, melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka hari Bayangkara ke-72. Dan juga kami bersama-sama mendekatkan diri dengan masyarakat, melalui upaya-upaya melaksanakan kegiatan sosial yang harapannya dapat sama-sama dengan masyarakat menciptakan situasi keamanan yang ada di Kabupaten Belu maupun Kabupaten Malaka. Polres Belu adalah polres yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Desa Sadi adalah salah satu desa yang banyak dihuni warga baru ex-Timur-Timur yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Elia Zarbalu, Belu Selamat hari Bayangkara ke-72